Intro Pemirsa pemikiran layan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Porak-poranda dihantam gelombang besar air laut Sedikitnya 8 rumah warga dan sarana jembatan rusak akibat bencana alam ini Terjangan gelombang laut terjadi di sepanjang pesisir pantai Lantaran cuaca ekstrim yang landa wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Beberapa hari terakhir Banyak diang penyangga rumah patah dan hancur Serta atap bangunan rusak berarti hantam ombak Saat ini sedikitnya 8 rumah warga dan 1 jembatan beton yang amruk Nihantam ombak besar akibat dari cuaca ekstrim ini Pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Melalui BPBD dan Dinas Sosial Telah menurunkan bantuan berupa logistik makanan Terhadap para korban terjangan ombak laut Semanjang ombak besar air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi di tahun ini merupakan kasus separah yang pernah terjadi Papar gelombang pasang di kejambatan Sadu TRC, tim reaksi cepat dari BPBD Yang langsung mendata masyarakat yang terkena dampak gelombang pasang tersebut Sepertinya sedikit lebih parah karena banyak yang terpapar Sementara belum ada korban jiwa Pemerintah mengimbau masyarakat dan nelayan yang tinggal berdekatan di bibir pantai Untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap gelombang laut susulan Angin kencang dan hujan disertai petir hingga Februari 2021 mendatang Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rostah, Ainus melaporkan Hujan dengan intensitas tinggi menggoyor Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Mengakibatkan ratusan rumah warga di tujuh kecamatan terendam banjir Selain rumah, jembatan penghubung juga putus diterjang banjir Sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang terdapat banjir Di antaranya kecamatan Galela dan kecamatan Loloda Utara Sementara itu di kecamatan Kau ada sekitar 5 desa yang terendam banjir setinggi 1 meter Yang menggenangi ratusan rumah warga Hingga kini tim BPBD bersama dengan TNI PORI Masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak banjir Belum diketahui jumlah data pengungsi akibat banjir Namun saat ini petugas masih melakukan pendataan Selain itu banjir juga menegelamkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Namun hingga saat ini belum ada data resmi terkait jumlah dan korban jiwa Dari Halmahera Utara, Ismail Sanghaji, Ainus melaporkan Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir Masifnya pembukaan lahan secara terus menerus Terut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan Dan untuk membahasnya lebih dalam Kita sudah terhubung dengan Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Asia Tenggara Selamat siang Mas Kiki Selamat siang Mbak Mas Kiki banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Kalimantan Ini apakah imbas dari pembukaan lahan, deforestasi dan juga alih fungsi hutan Yang terjadi secara masif di Kalimantan? Ya betul sekali Mbak Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau cuaca memang kita juga sudah prediksi kan BMG juga sudah prediksi Dan ini berulang Nah tapi kuncinya sebenarnya adalah alih fungsi lahan yang sangat masif di Kalimantan Dimana hutan terutama di Kalimantan Selatan Itu yang tersisa hanya sekitar 16,4 persen yang tersisa Jadi dari total 3,7 juta hektare lahan di luas wilayah di Kalimantan Selatan Hanya ada 606 ribu wilayah yang berhutan Jadi hanya sekitar 16,4 persen dari total luas Bayangkan dengan kontur wilayah dimana di bagian hulu Itu ada penggunungan meratus yang kemudian sekarang sudah sangat terbuka Akibat perubahan lahan terutama yang diakibatkan oleh industri ekstraktif Baik itu pertambangan batu bara maupun perkebunan sawit Dan itu adalah penyebab yang paling utama dari kejadian banjir yang begitu masif pada tahun ini Baik, Mas Kiki tadi Anda bilang ini kejadian berulang Artinya selama ini tidak ada penanganan secara masif dari pemerintah setempat Betul, betul sekali Jadi sebenarnya kejadian bencana hidrologis di Indonesia itu berulang Dan dari catatan BNPB misalnya Bencana hidrologis itu tidak dalam satu tahun Misalnya di tahun 2019 ya Itu mencapai untuk bencana banjir itu mencapai lebih dari 9 ribu kali di Indonesia Dan itu menjadi bencana banjir 9 ribu kali Bencana longsor 5 ribu seratus kali Dan itu berulang setiap tahun Artinya pemerintah punya sudah memiliki data Wana wilayah-wilayah potensi banjir Tapi abai Abai dalam hal untuk pencegahan banjir Memang ada program misalnya pencegahan kebakaran hutan Sangat masif Tapi pencegahan terhadap bencana banjir Ini sangat lemah gitu Terutama misalnya dalam perencanaan tata ruang Kita tahu seharusnya dalam undang-undang lingkungan hidup Sebelumnya setelah sekarang diubah oleh Omnibus Law Dulu ada ketentuan bagaimana satu provinsi harus menyisakan Atau mempertahankan 30% luasan hutan dalam satu wilayah Yang sekarang kemudian dihapuskan dalam Omnibus Law Nah bayangkan bagaimana bencana ini akan terjadi di tahun-tahun berikutnya Dimana wilayah hutan semakin berkurang dan semakin berkurang Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak secara serius memiliki program Untuk menanggulangi bencana-bencana alam yang ada di Indonesia Jadi bencana hidrologis ini mulai dari banjir, longsor Kemudian nanti di musim kemarau kita akan menghadapi bencana kebakaran Dan ini semua sebenarnya bisa ditanggulangi dengan perencanaan tata ruang yang baik Baik, Mas Kiki ada satu yang selalu kurang diungkap adalah Setelah misalnya terjadi kebakaran lahan Pohon terbakar semua Kemudian si lahan atau hutan yang terbakar itu yang sudah telanjur terbuka Dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya Yaitu sebagai hutan Atau justru sekalian saja menjadi lahan terbuka Atau jadi perkebunan sawit Atau jadi pertenakan sih selama ini Ya selama ini terjadi terutama di Kalimantan Memang wilayah-wilayah bekas terbakar Itu berubah fungsi menjadi perkebunan sawit Dan yang menjadi masalah adalah Perkebunan sawit ini banyak di wilayah dataran rendah Terutama di wilayah gambut kalau di Kalimantan Nah termasuk di Kalimantan Selatan Tapi untuk banjir kali ini Yang paling masif itu disebabkan karena Lubang-lubang dari pertambangan batu bara Dimana ada 814 lubang-lubang Yang dimiliki oleh 157 tambang batu bara di Kalimantan Selatan Dan ini dimiliki bukan hanya oleh Apa namanya Pengusaha-pengusaha besar ya Tapi juga oleh para pejabat Termasuk yang ada di dalam lingkungan pemerintahan Artinya bahwa bencana ini Sebenarnya bisa ditanggulangi Ini bencana ekologis yang sebenarnya jauh lebih Lebih parah lagi Karena ada kontribusi dari Orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan Dimana mereka berkontribusi juga Mereka juga memiliki saham yang cukup besar Dalam pertambangan-pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan Baik artinya memang dampak banjir yang sangat signifikan ini Perencanaan tata ruangnya dulu yang harus dirubah begitu Terima kasih Mas Kiki Tovik dari Greenpeace Indonesia sudah bergabung bersama kami Pemirsa Tim Sar Gabungan Kembali berhasil temukan jenazah korban longsor Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat Hingga hari ini 29 korban berhasil Ditemukan di lokasi longsor Tim Sar Gabungan kembali mengevakuasi Dua jenazah korban longsor Di Kabung Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat Total empat jenazah berhasil dievakuasi Sepanjang Sabtu pagi hingga Minggu Dinihari Keempat korban ditemukan Di lokasi yang berdekatan dengan area sektor 1 Yaitu area rumah hajatan warga Dengan ditemukannya empat jenazah korban Tim Sar Gabungan telah berhasil menemukan Mengevakuasi serta Mengidentifikasi 29 korban longsor Dan hasil pencarian malam ini Atau hari ke-8 ini Mulai dari pagi sampai dengan saat ini Ini empat korban berhasil dievakuasi Jadi total yang sudah ditemukan Itu 29 orang Dan yang masih dalam pencarian 11 Pencarian korban terus dilanjutkan Untuk mencari 11 korban Yang hingga saat ini masih dinyatakan Hilang dalam bencana longsor Dari Sumedang, Jawa Barat BBNHVA, AI News Melaporkan 12 kecamatan di kota dan kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Terpapar abu vulkanik Erupsi Gunung Semeru Akibatnya warga merasa terganggu Karena mata mereka pedih Terpapar abu vulkanik Erupsi Gunung Semeru Pagi sudah tidak terlihat Meski paparan abu sudah tidak dirasakan lagi Namun bekas paparan abu Bila terkena angin Masih terasa pedih di mata Dan untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca Indonesia terkini Beserta dampaknya kita sudah terhubung dengan Pak Sunardi Prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Selamat siang Pak Sunardi Selamat siang Baik Pak Sunardi Ini apakah memang bencana yang secara beruntung terjadi ini adalah dampak dari perubahan cuaca? Ya bencana yang terjadi saat ini memang Karena pengaruh dari musim penghujan saat ini di bulan Januari maupun di bulan Februari nanti Ini kita perlu diwaspadai adalah Kita memasuki puncak musim penghujan begitu Baik untuk saat ini Puncak musim penghujan apakah akan se ekstrim Akhir Desember dan awal Januari 2020? Ya itu tergantung dengan kondisi atmosfer yang akan terjadi selanjutnya Dari prediksi klimatologi bahwa di bulan Januari dan Februari Sisi jumlah wilayah di Indonesia Memasuki musim puncak penghujan begitu Baik Pak Sunardi Adakah anomali cuaca yang terjadi di tahun ini? Mungkin lanina berkepanjangan dan lain sebagainya? Ya pengaruh dari lanina adalah Meningkatkan suhu muka laut di sekitaran wilayah Indonesia yang ini Mendampak kepada masa uap air yang ada di wilayah Indonesia Selain itu juga pengaruh dari potensi hujan lebat itu pengaruh oleh pola angin maupun kondisi atmosfer pada saat terjadian Misalkan untuk beberapa hari ke depan Ini di wilayah Indonesia pengaruh dari pusat tekanan dan di utara Australia Menyebabkan potensi hujan terutama di wilayah Indonesia bagian timur Jadi saat ini untuk 3 hari ke depan Potensi hujan signifikan ada di wilayah Indonesia bagian timur Seperti di wilayah Sulawesi Selatan, bagian Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara NTB, NTT, kemudian Maluku dan wilayah Papua ini perlu diwaspadai untuk 3 hari ke depan Kemudian dari titik-titik wilayah tadi, kewaspadaan apa saja yang memang harus dilakukan masyarakat? Ya, kewaspadaan yang harus dilakukan masyarakat adalah selalu mengupdate informasi cuaca Di website resmi kami maupun di social media kami, di info BMKD Kemudian di aplikasi di smartphone kami, di playstore maupun desktop Selain itu juga koordinasi dengan BPP di tempat Jadi yang perlu diwaspadai kepada masyarakat adalah Apabila masyarakat tinggal di wilayah rawan bencana Seperti langsung maupun genangan air Dan ini perlu diwaspadai Jadi di puncak musim penghujan ini Potensi hujan akan semakin meningkat Baik, provinsi mana? Provinsi mana yang akan diderah intensitas hujan yang tertinggi pada tahun ini? Ya, itu tergantung dari kondisi atmosfer sendiri Mbak Jadi kita selalu memantau dan selalu menginformasikan warning untuk potensi tinggi Untuk hujannya Dan untuk 3 hari ke depan Yang perlu diwaspadai adalah di wilayah Aceh Kemudian di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Maupun wilayah Bali, NTB dan NTT Ini untuk 3 hari ke depan masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan lebatnya Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, Tengah, Maluku dan wilayah Papua Jadi wilayah-wilayah tersebut yang perlu diwaspadai untuk 3 atau 4 hari ke depan Baik, terima kasih Pak Sunardi Prakirawan dari BMKG Pusat Sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang Dan pemirsa usaha jadatim di VI Hingga kini telah menerima 298 kantung jenazah korban pesawat RUJR SJ182 Informasinya sesat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya